Intro Kalau kita amati Jadi saat ini era ini apa yang banyak terjadi? Disruptive innovation apa yang banyak terjadi? Kita melihat sekarang dunia sedang bergerak mulai dari hal-hal yang konvensional yang dilakukan tanpa bantuan teknologi, sekarang menggunakan teknologi. Kita melihat bersama bagaimana departemen store sekarang berubah, toko-toko yang dulunya konvensional sekarang berubah. Mereka banyak sekali memanfaatkan teknologi sekarang dengan adanya e-commerce, dengan adanya e-marketplace, ini sekarang kebanyakan toko sudah tidak lagi hanya mengandalkan penjualan secara konvensional melalui toko-toko mereka. Tetapi mereka juga sudah mulai berpikir bagaimana mereka harus bisa menjual secara online. Kenapa? Karena marketnya jauh lebih besar. Nah kemudian kalau kita lihat lagi, ada banyak disruptive innovation yang terjadi di bidang keuangan. Nah contohnya adalah financial technology, di mana sekarang ini banyak orang yang tidak mau repot. Mereka tidak lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar. Mereka lebih suka membayar melalui elektronik, yaitu dengan adanya e-wallet. Kemudian juga kita lihat sekarang di pemerintah juga menggalakkan di jalan-jalan tol, bayarnya sudah tidak lagi pakai tunai. Kenapa? Karena jauh lebih cepat. Kemudian tidak perlu lagi di akhir hari harus menghitung berapa uang yang ada. Jadi pembayaran dilakukan melalui kartu, semuanya elektronik. Dan ini tercatat kemudian sangat minim sekali dengan adanya human error, kesalahan perhitungan, dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini sedang banyak sekali perubahan. Belum lagi kita melihat juga ada yang namanya blockchain, di mana blockchain ini merupakan sebuah catatan transaksi yang dibuat sedemikian rupa sehingga diatur keamanannya, transaksinya tidak bisa diubah, tapi hanya bisa ditambahkan, yang dipakai oleh banyak sekali startup baru. Nah salah satu yang kita kenal mungkin adalah bitcoin yang memanfaatkan teknologi blockchain ini. Tapi setelah bitcoin ada banyak sekali yang lain yang dapat melanjutkan. Kalau kita lihat juga ada yang namanya internet of things. Internet of things itu apa? Nah ini sebenarnya adalah benda-benda yang diberikan kemampuan untuk terhubung dalam internet. Ini banyak sekali manfaatnya. Contoh kalau kita punya kendaraan, kemudian kita pasang internet of things, lalu kendaraan ini dapat ditelusur. Dia sedang berada di mana, jalurnya ada di mana, yang tentunya sangat membantu dalam dunia logistik. Belum lagi kalau kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin punya orang tua yang mungkin secara ingatan sudah agak menurun. Apabila kita berikan kemampuan dengan internet of things ini, kita ciptakan sebuah kalung yang dapat memiliki kemampuan GPS, kita dapat selalu mengetahui di mana apabila orang tua tersebut tersesat, kita dapat dengan mudah memantau. Hewan peliharaan juga sama dapat kita berikan kemampuan GPS. Lalu dalam dunia kesehatan pun, kita juga melihat. Sekarang ini banyak ditemukan, banyak diproduksi smartwatch. Smartwatch ini sangat bermanfaat kita untuk memantau kegiatan kita sehari-hari. Misalnya kita sudah berapa kalori yang kita bakar, lalu aktivitas kita sejauh mana. Ini adalah kemampuan-kemampuan internet of things. Nah lalu berikutnya, kita juga melihat peranan dari yang disebut dengan big data. Nah sekarang ini karena adanya sosial media, karena adanya internet, karena adanya device, smartphone, setiap orang itu punya biasanya satu orang lebih dari satu smartphone. Nah data ini makin banyak terkumpul. Nah tapi dengan adanya data yang terkumpul ini, tentunya perlu sebuah teknologi untuk mengolah, supaya data-data yang terkumpul ini kita dapat mengumpulkan yang bagus. Jadi data-data yang sifatnya sampah itu dapat dibersihkan terlebih dahulu. Nah ini baru sebagian dari disruptive innovation yang kita jumpai sehari-hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!